Selamat datang dan berjumpa kembali bersama dunia entertainment yang akan memberikan kabar terbaru Terhots dan teraktual seputar terpaksa menikahi tuan muda Yuk kita simak dan ikuti videonya sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Mari kita bangun bersama-sama dengan cara sakrep dan aktifkan notifikasinya agar kalian mendapatkan kabar terbaru dari dunia entertainment Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan yang mahasa, amin, selamat menyaksikan Terpaksa menikahi tuan muda, Omar Rima buat insiden, tuan muda panik bukan main Berikut ini sinopsis terpaksa menikahi tuan muda hari ini Bagaimana kabarnya ANTV lovers dan penggemar Abimana dan Enengkinanti semuanya Buat yang kepo alur cerita selanjutnya, teman-teman bisa menyimak ulasan ini Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda tanggal 24 September 2021 ini tentu masih seperti yang berlalu Yakni memberikan bocoran-bocoran seputar alur cerita atau sinopsis Untuk itu, bagi penggemar sinetron tuan muda dan juga nyonya muda alias Kinanti Disarankan untuk menyimak bocoran ini dengan saksama agar tidak struk atau jantungan dengan setiap kejutan-kejutan yang dihadirkan Seperti biasa, bocoran yang diberikan di setiap episodenya tidak jauh-jauh dari Abimana, Kinanti, David dan juga sang pencemburu abadi, Amanda Dalam episode kali ini Omar Rima kembali melakukan sebuah insiden yang merusak pemandangan sekaligus memperakporandakan keindahan Bagaimana tidak hancur lebur, saat Kinanti dan Abimana sedang tidur berdua, Omar Rima malah masuk kamar tanpa permisi Memang sudah kebiasaan si Omar Selalu saja masuk kamarnya tuan muda tanpa mengetuk atau paling tidak memanggil terlebih dahulu Orang tua satu ini selalu main serobot Apalah cur, adegan tuan muda dan Kinanti mencar momongan terpampang jelas di mata tuanya Omar Rima Gairah tuan muda dan nyonya muda yang meledak-ledak sekejap melempem gara-gara kehadiran Omar Yah namanya orang tua, buat apa pakai permisi segala kalau mau ke kamar cucunya Mungkin itu yang dipikirkan Omar Rima Dan setelah menonton adegan gratis, Omar Rima lantas meminta maaf lalu pamit pergi Semuanya hancur, kata Abimana dalam hatinya Untuk melewati malam yang sakral ini saja Abimana dan Kinanti harus menguras banyak energi Kinanti malah sampai menangis Beda dengan Abimana yang menyambut aniversari bersama Kinanti, dia malah berselingkuh dengan Desi Tenang pemirsa Perselingkuhan ini hanyalah kepura-puran saja Semua amarah Abimana pada Kinanti hanyalah sebuah permainan yang mana berakhir dengan kejutan Yah, Abimana telah membuat kejutan pada Kinanti menyambut aniversari mereka Sementara Kinanti yang mungkin karena kelubuannya termakan begitu saja semua sandiwara yang dilakukan Abimana Kinanti bahkan sampai meneteskan air mata hanya karena seorang Desi Ah, Abimana sungguh keterlaluan Dan ketika aniversari mencapai titik puncaknya Ketika keduanya penuh semangat berlomba menuju puncak Jaya Wijaya Eh Omar Rima malah muncul tanpa rasa bersalah Entah apa yang beliau cari sehingga malam-malam malah ngelayap ke kamar cucunya Yah pemirsa, mungkin sekian dulu bocoran sinopsis terpaksa menikahi Semoga saja sepeninggal Oma, dan Kinanti kembali berpacu dalam melodi Tonton terus berita sebelumnya Terpaksa menikahi Tuan Muda Jumat tanggal 24 September tahun 2021 Angga mencoba telepon Kinanti dan meminta maaf sambil mengajak ketemuan lagi Kinanti langsung menolak Namun Angga terus memohon dan alasan kalau nanti dia akan ajak istrinya Akhirnya Kinanti percaya dan setuju Marissa datangi Kinanti dan curhat soal Herman dan Karina Marissa minta tolong Kinanti bicara dengan Herman Kinanti membantu Marissa untuk rujuk dengan Herman Di rumah, Kinanti bertengkar dengan Herman yang tetap mempertahankan Karina Abimana menyiapkan sebuah pesta untuk Kinanti secara rahasia Dia menyewa sebuah EO Amanda kesal sekali melihat betapa Abimana sangat mencintai Kinanti Malam harinya, Kinanti cemburu karena Abimana terus bergelagat Mencurigakan sampai ada telepon seorang cewek bernama Desi Ana sedang mencari kerjaan di lowongan kerja Reno yang tahu langsung hubungi salah satu temannya untuk menerima Ana di cafe mereka Ana kaget ketika melihat ada DM masuk yang suruh Ana antar berkas lamaran kerja Setelah interview Ana pun langsung diterima kerja Ana senang sekali Namun ketika dia tahu kalau itu ulah Reno Ana langsung minta berhenti kerja hari itu genti ketika mau belanja ke pasar Melihat Abimana satu mobil dengan seorang wanita Desi Karena cemburu Kinanti mengikutinya dengan taksi Namun gak terkejar Kinanti cemburu banget menangis curhat ke David Saking penasarannya Kinanti malah cari bukti di ruang kerja Abimana Malah akhirnya menemukan kuitansi pembelian bunga untuk Desi Melihat itu Kinanti makin sedih Sementara itu, Amanda makin frustasi diteror oleh Anita Bahkan Anita mengancam akan membongkar identitas Amanda Kinanti sedih banget terima sampai bingung melihat Kinanti Pas Abimana pulang, Rima kasih tahu Abimana apa yang terjadi Abimana tanya Kinanti apa yang terjadi Kinanti malah kasih bukti kuitansi itu Abimana terpaksa mengaku kalau Desi itu adalah EO buat acara surprise-nya Abimana kesal gak jadi surprise lagi, sebumnya Kisah serial terbaru ANTV Terpaksa menikahi tuan muda semakin seru Menarik, penuh tipu muslihat dan berurai air mata Sebelumnya, terpaksa menikahi tuan muda mengisahkan tentang Kinanti Mencari tahu soal cincin kawin Abimana Di sisi lain, Sarah mencurahkan isi hati kepada Reno Dan, hari ini, sinetron terpaksa menikahi tuan muda Bercerita soal kesedihan Kinanti dan Amanda Melihat akun Instagram ANTV AtanTV garis bawah ofisial Terdapat teaser serial terpaksa menikahi tuan muda Terima kasih